Saya tegaskan di sini mungkin perhatian dari pemerintah daerah. Saya pernah menangis, bahkan saya mau tidur, saya bangun dengan air mata, saya tidur pun dengan air mata. Sampai jumpa lagi di Cafe Gilbol dalam program Cocomeo Channel bersama saya Akmal Marhali dan kita akan berdiri susi lebih hangat lagi bersama legenda sepak bola Indonesia dari ujung timur Indonesia, Ombok Yohanes Auri. Dan kali ini kita mau membahas soal apa sih pesan Ombok untuk sepak bola Indonesia atau untuk para pemain Indonesia saat ini? Baik, kepada adik-adikku semua, saya pribadi yang pasti adalah walaupun kalian tidak kenal sama saya, Tetapi saya mencintai sepak bola, artinya saya mencintai kalian semua. Dan saya menitipkan, saya menitipkan sepak bola ini, negeri untuk negeri ini, kepada kalian semua. Saya yakin, kalian mampu kok kalau mau mempersiapkan diri dengan baik. Jadi, seperti itu. Ya, kalau bicara potensi pemain kita, Om, banyak pemain-pemain kita sekarang sudah mencoba main ke luar negeri. Artinya, Om, Bok melihat apakah ke depan harus lebih banyak lagi pemain kita yang berani main di luar negeri? Oh, itu boleh-boleh saja. Dan harus. Kenapa tidak? Pengalaman jam terbang. Betul. Betul. Dan kalau dari bakat dari Papuanya gimana, Om, melihatnya? Terlalu banyak. Terlalu banyak? Cuma mungkin pembinaannya itu. Ataupun saya tegaskan di sini mungkin perhatian dari pemerintah daerah. Gitu ya? Karena saya pernah menangis. Saya 2010 saya pulang, setelah saya pensiun dari pekerjaan, saya pulang dan saya jatuh bangun. Bahkan pagi, bahkan saya mau tidur, saya bangun dengan air mata, saya tidur pun dengan air mata. Tapi saya di dalam empat tahun, saya membina bersama dengan adik saya, bersama dengan saudara saya, teman-teman saya. Sekarang kita bisa berhasil empat tahun, empat tahun dari usia 12 sampai usia 13 kami bisa masuk final. Harusnya kami juara, kami sudah juara. Tapi waktu itu lawan medan, sumut, kebetulan pelatihnya juga bawa saya, tapi dia bilang, Bang, aku pasti menang, aku sudah tahu kok bagaimana cara mengalahkan orang Papua. Saya bangun, ya nanti kita lihat. Ternyata memang dia lakukan apa yang dia rencanakan. Dimana dia pada saat striker saya, harusnya kita sudah menang 1-0. Kalau bola itu masuk berarti 2-0. Tapi dari belakang, dia punya pemain belakang itu sabit dari belakang, jatuh. Anak ini kan marah kan? Jadi dia tunggu, tapi dia tidak bergerak. Dia tunggu sampai pas bola diangkat, yang tadi jatuhkan ini ya, dikasarin. Begitu mau lompat, ambil bola dia, bukan ambil bola, dia pukul itu anak saya pikir, anak itu mati. Saya langsung masuk lapangan. Di situ langsung wasit, tiup semperitan dan kasih kartu merah dan dibubah di stop pertandingannya. Padahal sebelumnya Pak Menteri bilang, Papua juar. Artinya ini problem sepak bola kita, mental kemudian juga ya, bermain kasar dan sebagainya, tidak bisa membedakan antara main keras dengan main kasar sepak bola kita. Itu yang sulit kita terima ya. Kalau saya, saya sampai patah tangan. Tapi kan itu, kita main bola, itu risikonya. Kalau kamu jadi petinju, kamu dipukul, itu risiko kamu jadi petinju. Kamu main bola di sledding ataupun di jatuhin sampai tanganmu patah, saya nggak apa-apa, saya patah sama Korea. Sama lawan Swiss waktu itu. Swiss. Swiss kita persahabatan, dia datang ke Indonesia, dia. Orangnya kan tinggi-tinggi. Iya kan? Nah, memang bola kalau saya, kalau berdiri, kalau saya mau lompat, supaya bisa dapat bola, saya pegang di pinggangnya, saya lompat. Pemain Swiss, pinggang pemain Swiss. Ya, begini aja kita mengelempar. Jadi, begitu saya jatuh, begini, dia injak. Patah. Patah. Tapi itu risiko. 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 Artinya, main bola tidak boleh cengeng. Tidak boleh, nggak bisa, nggak boleh kita cengeng. Iya kan? Untuk semangat, terakhir kali, sebelum kita tutup diskusi kita di Cafe Gilboa ini, Om, sekali lagi dong, lagu Black Brother, yang semangat untuk kita persembahkan buat para pemain muda kita, bahwa kita punya legenda yang sangat luar biasa, perhatian sekali terhadap perkembangan sepak bola, dan punya harapan besar untuk sepak bola kita menjadi nomor satu. di Asia Tenggara, dan juga yang terbaik di Asia ke depan. Jadi, ini ada satu kisah, bahwa lagu ini, ketika saya ketemu dengan Bapak Presiden kita, sebelum beliau jadi Presiden, Pak Jokowi, Pak Jokowi, ketika, kalau kami bertemu, bertemu dengan saya, maka kami akan, kami berdua akan menyanyi lagu-lagu ini. Iya, lagu jauh. Iya, kan? Ketika Pak Jokowi jadi gubernur, kebetulan, saya juga ada di, apa, di lapangan, lapangan, pemuda, di lapangan pemuda, masih jadi lapangan sepak bola. Terus beliau datang, terus karena banyak orang, saya akhirnya mundur ke belakang. Nah, kebetulan, beliau begitu keluar dari mobil, dikermunin sama banyak orang, dan saya di belakang. Terus saya menyanyi lagu ini. Beliau langsung, bilang sama Jokowi, cari siapa yang menyanyikan lagu itu. Nah, kemudian, dia ganden saya, dan kami masuk ke dalam. Iya, dan itu adalah, Johannes Auri, pemain legendaris, yang ada dan dikitakan oleh Black Brother lagunya, yang sampai sekarang masih asik didengarkan. Artinya, ke depan kita berharap, setelah Om Johannes, ada lagi pemain-main muda kita, yang namanya, Gemilang sebagai pemain bola, dan juga akan ada lagunya ke depan. Barangkali ya Om ya, Ricky Kambu, kemudian juga, Egi Maulana, Fikri, Witan Sulaiman. Kita tunggu itu semua, dan kita berharap, sepak bola kita menjadi lebih baik. Terima kasih Om Johannes Auri, telah hadir di KT Gilbol, dan ke depan kita akan diskusi lagi, dengan legenda-legenda sepak bola kita, yang pastinya, telah mengharumkan, nama besar Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Adios, Cocomeo Channel. Asik. Terima kasih Om. Timoga bisa, Johannes Auri, dan kawan-kawannya, di lapangan hijau, bermain gemila, dan selalu menang. Orang-orang tahu, semua pun tahu, di lapangan hijau, kiritlah muncul, di ufuk timur, muti arah hitam. Muti arah hitam, muhti arah hitam. Timoga bisa, Johannes Auri, dan kawan-kawannya, bermain gemila, menerja lawan, dan selalu menang. pelan yang sempurna, yang sempurna, muti arah hitam, pelan yang sempurna, selalu gemila. Tiada disangka, tiada diduga Akan semua itu Mereka gembilan, bila panggung hijau Semua gembira Jangan lupa like, share, dan subscribe